Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo menyatakan, tersangka beserta barang bukti kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan ditampilkan saat polisi melimpahkan kasus itu ke Kejaksaan Agung. Sigit mengatakan, semua tersangka dan juga barang bukti kasus ini akan diantar langsung ke Kejaksaan Agung. Menurutnya, Polri dan Kejagung sudah berkoordinasi sejak beberapa waktu lalu, meski waktu pelimpahan belum ditentukan. yakni antara Senin 3 Oktober 2022 atau Rabu 5 Oktober 2022. Adapun Polri akan melaksanakan pelimpahan barang bukti dan tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua ke Kejaksaan Agung pada Rabu 5 Oktober 2022. Kepala Divisi Umas Polri, Irjanda Di Prasetyo pada Minggu 2 Oktober 2022 mengatakan, jadwal tersebut adalah informasi terbaru dari penyidik pareskrim dan jaksa penuntut umum. Secara terpisah, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Jabidum Kejagung Agnes Triani mengatakan hal yang sama, yakni pelimpahan tahap 2 Ferdi Sambo akan dikelar pada 5 Oktober 2022. Namun, Agnes masih belum memberikan informasi soal lokasi pelaksanaan pelimpahan tahap 2. Diberitakan sebelumnya, berkas perkara terhadap 5 tersangka pembunuhan berencana dan 7 tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir Yosua sudah dinyatakan lengkap atau P21 pada 28 September 2022. Setelah dinyatakan lengkap, Polri akan melakukan pelimpahan barang bukti dan juga para tersangka kepada Kejagung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana saat dihubungi pada Sabtu 1 Oktober 2022 mengatakan bahwa pihaknya kemungkinan besar juga akan menahan semua tersangka termasuk Putri Chandrawati. Dan sebagai informasi, setelah pelimpahan tahap 2 dari pareskrim ke Kejagung, maka para tahanan kasus pembunuhan Brigadir Jeberada di bawah kewenangan JPU. Ada pun kelima tersangka pembunuhan berencana dalam kasus itu adalah Ferdi Sambo, Baradae atau Richard Eliezer, Ajudan Sambo, Bribka RR atau Riki Rizal, Ajudan Sambo, Kuatma Ruf, Asisten Keluarga Sambo, dan Putri Chandrawati yang merupakan istri Ferdi Sambo. Kemudian, Polri juga menetapkan 7 anggotanya sebagai tersangka obstruction of justice penyidikan kasus Brigadir Je. Mereka adalah Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agung Nurpatria, AKBP Arief Rahman Arief, Kompel Cuk Putranto, Kompel Baikuni Wibowo, dan AKP Irvan Wibowo. Terima kasih telah menonton!